Polisilah yang akan memberi tahu Novia tentang keadaan Jeffrey sekarang dan membuat Novia yakin kalau memang Arjuna Wardana sengaja menutupi dan menyembunyikan Jeffrey dari Novia. Selamat datang di Youtube channel Sinopsi Sinetron, kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Kamis 21 Desember 2023. Wah, Novia dalam keadaan hamil sekarang tentu sangat amat merindukan sosok seorang suami yang bisa siaga menjaga dia 24 jam. Namun sayangnya, itu semua hanya harapan Novia yang tidak bisa dia gapai, karena sekarang saja Novia tidak tahu keberadaan suaminya di mana. Di Novia juga tidak tahu apakah suaminya dalam keadaan sehat ataupun sakit, kemudian Novia juga tidak tahu dan tidak mendapatkan kabar sama sekali ataupun petunjuk tentang di mana keberadaan Jeffrey. Yang Novia bisa lakukan hanyalah mengusap perutnya dan tentu menyabarkan hatinya nih guys, wah bisa-bisanya ya Novia dalam keadaan yang hamil seperti ini selalu saja mengalami hal yang sangat amat luar biasa menyakitkan dan tentu hal ini membuat kita tuh jadi ikutan sedih nih guys. Di sisi lain, Jeffrey keadaannya juga tampaknya tidak membaik nih guys, bisa jadi Jeffrey ini memang membutuhkan perawatan yang lebih intensif lagi. Nah, apakah nanti Arjuna Wardana akan kembali membawa Jeffrey ke Singapura dan akan menyembunyikan keberadaan Jeffrey dari Novia? Waduh, jangan terulang lagi deh ya untuk yang kedua kalinya perpisahan antara Jeffrey dan Novia ini. Kemudian di sisi lain, seperti yang kita tahu kalau Brian sudah sangat amat excited untuk sekolah. Dia sudah memakai baju seragam sekolah, kemudian dia juga menyandang tasnya. Namun betapa kecewanya Brian di saat oma nilamnya menjelaskan kepada Brian, Brian akan homeschooling membuat Brian sangat amat marah dan kecewa karena sekolah yang dia pikirkan adalah sekolah yang ada teman-temannya. Kemudian ada guru-gurunya, ada tempat bermainnya, dan hal inilah yang membuat Brian itu jadi langsung marah kepada oma nilam dan auntinadanya karena memang dia sudah sangat amat tidak tahan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh oma nilam. Dan di sini tentu Brian ini sangat ingin masuk sekolah biasa nih guys, dan mimin berharap nanti Brian ini bisa satu sekolah dengan kinara. Nah, kemudian di sisi lain, seperti yang kita tahu kalau Novia akan meminta bantuan Topan dan bodyguard lainnya untuk mencari tahu tentang keberadaan Jeffrey. Kemudian Topan pun pergi ke rumah Wardana dan mempertanyakan Jeffrey kepada Pak Cahyo. Namun sayangnya, di waktu yang sama, Arjuna Wardana keluar juga nih dari rumah. Dan hal ini membuat Arjuna jadi yakin kalau Topan ini pasti disuruh oleh Novia untuk mencari keberadaan Jeffrey. Dan tentu hal ini membuat Arjuna Wardana jadi semakin ingin menyembunyikan keberadaan Jeffrey dan Novia. Ya, kalau bisa sih Novia ini tidak bertemu sama sekali nih guys dengan Jeffrey. Betapa kejamnya ya Arjuna Wardana ini. Coba aja kalau nanti dia tahu Novia hamil. Pasti dia hanya memikirkan kondisi cucunya dan tidak memikirkan Novia. Mungkin saja nanti dia menginginkan bayinya lahir atau cucunya lahir, tapi dia ingin Novia meninggal dunia. Nah, betapa kejamnya nih Arjuna Wardana ini. Tentunya kita tuh udah gak sabar banget nih guys, menunggu kabar Novia bisa mendapatkan informasi atau petunjuk tentang keberadaan Jeffrey. Dan semoga saja nanti pihak kepolisian juga akan memberitahu Novia nih. Karena walau bagaimanapun kan waktu itu Novia adalah korban ya. Jadi Novia ini akan diberikan waktu untuk melihat CCTV dan ternyata dia melihat suaminya yang sengaja ditusuk oleh anak buahnya Bagas. Udah gak sabar banget ya guys, nonton kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.